3, dapet lagi guys dapet guys ini emang gampang banget ditangkapnya tuh kenapa itu kenapa tolong jelaskan kepada saya 1, 2, 3 jadi di video kali ini kita udah ada di kadang merpati lagi Dan sekarang kita bakalan kasih makan merpati guys Ini jagungnya udah aku siapin Merpatinya juga lagi udah pada di bawah guys Udah gak sabar pengen jagung Sekarang juga aku pengen ngasih tau ke kalian Alasan kenapa aku tuh jarang main merpati ya guys Pertama tuh giringnya tuh jarang banget Terus yang kedua akunya tuh udah sibuk Padahal juga udah mulai sekolah Jadi burung-burungnya tuh udah pada gak kerawat Makanya burung-burungnya tuh udah pada dikasihin ke kalian guys Makanya buat kalian yang suka merpati Silahkan di kolom komentar Kira-kira kalian mau merpati yang mana guys Kita kasih makan sekalian kita tangkep-tangkepin ya guys Nih burungnya udah pada ngereketin guys Nih kalian-kalian lihat ya Sambil aku tangkep dan kasih unjuk ke kalian Burung mana aja yang mau aku kasih guys Tuh lihat jadi merpatinya tuh udah gak sabar banget Pengen makan ya guys Ini aku bukain Sekarang kita kasih makan dan kita tangkep-tangkepin Dan juga udah ada dua ekor yang kita tangkep-tangkepin ya guys ya Jadi ada si siapa namanya tuh Nah ini dia yang udah kita tangkep Ada si Nauto Sama si Otik guys Ini kita satu-satuin dulu Susah guys ya Karena megang kamera tuh Udah masuk Dan ini juga yang lainnya pada lagi makan Jadi emang gampang banget ditangkepnya tuh Kayak gini guys Gitu doang tuh Cuman ini susah ya guys Karena sambil megang kamera Semoga kita bisa tangkep semuanya guys ya Ada Nauto mau keluar guys Nauto mau keluar Lalu Nauto Nah ini dia Ini juga nih Tuh guys Pada turun kan Sekarang kita tangkep si Kisaki ya guys Kalau bisa ketangkep Karena emang rada-rada susah guys Ini berhubung lagi pada lapar Jadi kita tangkep-tangkepin nih Siap-siap ya Satu Dua Tiga Dapet guys Semudah itu guys Dapetin merpati ya Emang karena lagi pada lapar ya guys Jadi gampang ketangkepnya Oh kita masukin Ini juga nih Ada yang mau ketangkep lagi Satu Dua Tiga Dapet lagi guys Semudah itu cuy Dapetin merpati ya Aduh Tepen Agak sedikit sulit guys Karena emang megang kamera Jadi kameranya harus disimpen dulu Baru kita masukin guys Kesini Nanti kita kasih makannya disini guys Tuh Masih ada ya Si Kisaki juga belum ketangkep Jadi sabar lah ya Tuh Ada si pelontang sama Brolok guys Ya Brolok yang kemarin kita tangkep Cuman kita lepasin lagi Karena emang ini bukan punya aku guys Tuh Pada lapar guys Tuh Pada ngamuk disini guys Loh kok ngamuk Sabar lah guys Sabar 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 Cuman pelontang ini Nggak kita kasihin ke kalian guys Karena pelontang bukan punya aku Ini juga nih Brolok bukan punya aku Ini juga nih Tritis cewean Bukan punya aku nih Tuh Pada terbang ke atas semua guys Tuh Jadi merpatinya udah hampir ketangkep semua ya Kecuali nih Ceweknya si Omen Oh Kita masukin Kalau cowoknya ada disini guys Lagi angkrem Kalau kalian bisa lihat Cuman agak gelap Jadi nggak kelihatan Ini juga nih Bukan punya aku Tapi ini punya orang nih Ini juga merpati-merpati Yang udah kita tangkep Banyak banget kan Buset guys Udah ketangkep semua Nggak cuma disini aja Karena di dongdang juga ada Mana dongdangnya Nah Ini dia dongdangnya guys Jadi banyak banget Nanti kita bakalan review Ini bentar lagi nih Ceweknya si Omen Kayaknya bakal ketangkep guys Jadi mohon bersabar Kita tangkep dulu ya Ceweknya si Omen Biar masuk dulu Nanti kalau udah masuk Baru kita tutup kandangnya Oke Kayaknya segitu aja Kita bakalan liatin ke kalian Burung mana aja Yang bakal kita kasihin guys Ini kita udah tangkep-tangkepin semuanya Kita bakalan bawa Nggak disini ya Karena disini itu Buset guys Liat tuh Panas sekali ya pribadi Tempat teduhnya cuma segini doang Gua udah tadi udah kepanasan cuy Jadi burungnya udah pada disini semua guys Nanti bakalan kita review Tapi sebelum kita review Ke burung-burung yang ada disini guys Kita bakal ngasih tau dulu ke kalian Kalau disini tuh Ada lagi burungnya Selain yang ada disini guys ya Cuman ini tuh Kadangnya lagi angkrem ya Si Alex 2 guys Si Alex 2 tuh ada disini Ben aja biar bertelur Aku pengen tau Anaknya itu nanti bakalan Kayak bapaknya Atau Gimana gitu guys Soalnya aku penasaran Kalau viral kan anaknya kelabu terus Kalau ini tuh Liat Udah bagus tuh selap Ada tritisnya Ada pelontangnya Belantong Matanya lip lap Yang satu matanya begini guys Ada jagung Ada asem Yang sebelah sininya Jagung Dan yang kedua Yang lagi angkrem Tapi kita ambil Ini adalah si Nauto Cuman lagi nggak diangkrem Karena burungnya tadi Lagi kita ambil ya guys Nah ini dia nih Ada kutu guys Satu di telurnya Aku juga nggak tau ini jadinya kapan guys ya Belum jadi-jadi soalnya Kalau disini kosong Disini juga kosong Cuman ada ini Sama ini yang lagi angkrem Jadi pas banget Ada di atas dan di bawah guys BTW kalau ngerekam Dari tadi goyang-goyang Sorry ya guys Karena nggak ada yang megangin kamera Farahnya sekolah Terus Aku juga pake tripod guys Makanya ini alasan aku Kenapa jarang main berpati ya Karena farahnya udah sekolah Terus akunya juga udah sibuk guys Ini disini ada brolok guys Wow Makannya udah banyak banget ya ini Tapi banyak kutunya disini guys Ada tiga ama ya Tapi ini bukan punya aku nih Punya tetangga sebelah Karena ini bukan burung aku Makanya ini kita lepasin aja ya Siap Eh ini matanya nih Tuh ini cewek pecowok guys Ayo kalian tebak Cewek pecowok Coba kita giniin ya Set Kayaknya si cewek ya Cuman kita nggak tau guys Oh kayak cewek guys Gimana kalau cewek ini Kita jodohin sama si otik guys Kalau gitu ini kita simpen dulu Nanti kita cobain si otik Dijodohin pake ini guys Kira-kira gimana sih Mau ngebekur apa nggak ya Kita liatnya nanti ya guys Kita ambilin satu-satu dulu Kalau yang ini Si otik guys Nggak tau kenapa ini Semenjak dikasih dari farel ya Ke aku Aku tuh ngerasa ini tuh Ada harapan besar gitu Dari si otik ya Karena badannya tuh Enak banget buat dipegang tuh Kelihatan nggak Enak banget cuy Buat dipegang Paruhnya tuh lihat Hidungnya sempit Paruhnya pendek Matanya bersih Terus si Ininya jenong gitu Katanya kalau burung kayak gitu Bagus Terus si kuku-kukunya ini Kuku-kukunya itu Putih semua gitu Nggak ada hitam-hitamnya Katanya kalau ada hitamnya itu Kemungkinan burung jelek Terus ada tandanya juga guys Disini ada tanda hitam nih Tuh kelihatan kan Nah disini ada tanda hitam Ini kondisi burungnya Agak sedikit mabung Cuman mabungnya kayaknya Kita liatin juga guys Tuh ke kalian semua Nih larnya Mantap jiwa lah Pokoknya makannya juga Udah banyak ini Ini sempet digeber-geber guys ya Dikelepek-kelepek Padahal ini cowok Udah kelihatan ngebekur Suangnya semenjak dimanain Jadi ngebekur mulu Karena udah dikasihin ke aku Jadi bebas terserah aku Dikasih dari Varel Bakal aku kasih ke kalian guys Tapi video yang kemarin itu Yang kata aku mau kasih ke kalian Nggak nyampe 2500 like Gimana dong ini Nggak nyampe 2500 like guys Jadi harus nyampe 2500 like Kita kasih kesempatan Satu hari lagi Untuk video yang sebelum-sebelumnya itu Nyampe 2500 like Mungkin kalian bisa liat videonya Di link yang ini nih Nah linknya ada di sebelah kanan Pojok atas ya guys Kalian bisa liat disitu Buat kalian yang belum like guys Nah ini dia nih Si Otik Otik mantep nih Coba kita jodohin nanti ya guys Jodohin sama yang berulog tadi guys Kalau yang ini Namanya Kisaki guys Ini pikannya Varel Paruhnya lebih mirip sama Nauto banget Soalnya liat tuh Paruhnya tuh Bu Paruhnya liat Sudah ada mulai mendoki ke bawah Everybody everyone Matanya juga bersih Keliatan mata jagung Cuman ini kondisinya masih keliatan pik banget Bulunya juga Bulu pik banget Bapaknya Megan Ibunya berolok madu Tapi anaknya kelabu Ini kinnya burung bagus juga nih Sayang kalau dikasihin Tapi nggak apa-apa guys Karena udah nggak ada yang ngerawat Makanya ini burungnya Mau kita kasih-kasihin guys Tuh Si Otik Eh Kisaki tuh Jenong kan liat palanya nih Jenong nih Tuh Jenong kan kalau kalian bisa liat Ini kata Varel Kasihin aja kan Nolis Karena udah nggak ada yang ngerawat Dia juga udah males katanya Jadi ya kalau ini Sebenernya ini belum kesayangan juga guys Jadi waktu itu ceritanya itu Aku punya satu pasang Dan satu pasangnya itu Aku kurang serta Atau aku kurang suka guys Makanya aku tuker Tadinya mau tuker sama sepasang lagi Kalau kalian sering nontonin video aku Pasti kalian tau ya Nih ini dia nih Ini udah keliatan ngebekur Itu tandanya cowok guys Cuman paruhnya itu panjang guys Hidungnya juga agak lebar Matanya aku suka nih Kayak mata api sama mata asam gitu Ini matanya beda-beda guys Terus warnanya juga cakep Makanya aku suka Aduh ada kutu guys Biar keliatan Kalau emang bener-bener bagus Nggak apa-apa guys Ini ikhlas bakalan dikasihin Cuman belum 2.500 like Jadi ya mau gimana lagi guys Kan karena perjanjian itu 2.500 like Makanya like nih Ada di pojok kanan ya Kalian klik aja videonya linknya Terus kalian like kasih jempol oke Duh Cakep ini cakep banget Ini sumpah warnanya cakep banget Makanya di kolom komentar Banyak banget yang pengen Sama si Alex satu ini guys Kalau yang ini Namanya pelontang Kalau pelontang ini udah keliatan terbangnya Dia mau ninggi Pas mau mendarat ke ceweknya juga Sering banget nabrak guys Makanya disini tulangnya tuh Bengkok guys Tuh Tulangnya juga tebel Tebel ya Bengkok Terus larinya ini larinya Dapat ngebersihin aku guys Sama farel ya Jadi bersih Bagus burungnya Cuman ini kondisi burungnya Udah ada yang beli Katanya mau dikasihin aku Cuman katanya mikir-mikir guys Jadi kalau ini udah dikasihin ke aku Bakal aku kasihin ke kalian Soalnya ini sama yang punyanya Kagak dikasih makan Terus datangnya kesini mulu Aturan mah ya Kalau udah kesini mulu Dan sama orang yang gak diambil-ambil Ya udah jadi hak patent milik aku guys Soalnya kagak ada kabar kejelasan Ini juga kalau lagi ngebekur Mata yang jagungnya nih Mata jagung yang ini Ngecil guys Ngecil banget ya Apalagi kalau kena sinar matahari Cakep banget ini Kita tegesin lagi ke orangnya Ini buat aku atau bukan guys Gitu ya Sesepuh nih guys Ada putih lagi guys Cuman gak ketemu dimana Jadi yaudahlah biarin aja guys Nih sesepuh burung yang ada disini guys Sebenarnya jadi besar Panjang banget sih Ekornya guys Jadi kayak burung tua gitu ya Makannya juga udah banyak Matanya-matanya Bagus banget Mata jagung guys Cerah banget Pokoknya ini kalau kalian bisa liat Paruhnya nih Yang aku bingung tuh Aku kayak baru liat deh Paruhnya kayak begini Itu panjang banget Jadi gak kayak gini guys Ini juga kata farel Kalau ada yang mau Yaudah gak apa-apa Dikasihin nih si Nauto Lagi mabung cuman tuh Tadinya ini gondok Gombok Apa tau dah Pokoknya gembung gede Cuman ini udah sembuh guys Nah Kalau yang ini Ceweknya si Nauto nih Anaknya tuh selalu ngikutin Warna dari Coraknya ini nih Yang warna kelabu Atau coklat ini guys Aku gak tau ya Pokoknya ini kalau menurut aku tuh Berlok madu Tapi kalau di daerah kalian Mungkin beda-beda Kalau kalian tau Silahkan terus aja di kolom komentar guys Ini rajin banget Nelornya cuy Jadi udah netas nih Neloran lagi udah netas Neloran lagi beberapa kali Kayak begitu terus Bahkan udah pecah juga Lima hari kemudian Nelor lagi Bingung ini sama si Nauto ya Matanya bersih guys Rajin nelor Terus sumpit udangnya tuh Renggang banget Kayak rajin buat nelor Ini bagus banget nih Buat ternak nih Berhubung ini burungnya Lagi nelor guys ya Lagi angkrem Ini si ceweknya Nauto Kita lepasin aja kali ya guys Soalnya disana gak ada yang ngaram Gak ada yang angkrem guys Oke kita lepasin nih Satu Dua Tiga Rambut aku sampe Bertebaran cuy Oh iya cowoknya juga Kita lepasin cuy Satu Dua Mantap Ini sekarang burung-burungnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Ini lima juga Ada beberapa yang bukan burung aku guys Ada si otik guys Ini sengaja kita pisahin ke dongdang Karena nanti mau kita mandiin guys Biar ngebukurnya makin jos Karena burung ini bakal kita pisahin Selain si otik Nanti kita juga bakal Saki bakal kita Masukin ke dongdang Sama si itu tuh Siapa si pelontang Dan dua burung ini guys ya Bakal kita jodohin Kita liat bareng-bareng Kayak gimana Jadi ini merpati yang baru aja kita mandiin guys Ini ada brolok Yang baru aja tadi kita tangkep Bakal kita jodohin sama si otik ya guys Mau sama si otik Atau sama si Alex Kalo si Alex tuh nanti kita bakal beli ceweknya lagi Cuman si Alex Jangan lu kita jodohin Biar sampe begger aja dulu Nah kalo ini Si kisaki guys Si kisaki ini belum ngebekur ya Belum ketahuan cewek atau cowoknya Sementara itu Yang bakal kita jodohin itu Otik Nah ini burung orang tuh Di bawah juga di kolong ada guys Kalo kalian bisa liat tuh Cuman gelap ya Karena di kolongnya tuh kayak tempat teduh gitu guys Oke guys Jadi videonya segitu aja Makasih buat kalian yang udah mantengin video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Karena ini cuacanya tuh panas banget Nyebrot kesini guys Yang ada nanti sakit Kalo panas-panasan terus Ini kita jemur aja dulu Sampai kering Nanti kalo itu Nanti kalo udah kering Nanti kita bakal jodohin Mereka berdua Kita masukin Dan kita kerem ya Oke guys See you next video Enjoy Bye Panas banget Kakak kuat Sub indo by broth3rmax